Saya percaya bahwa setiap kita ketika Tuhan menyuruh kita untuk melayani Tuhan Semuanya Tuhan pasti berhitungkan Walaupun pada saat kita melakukannya, kita menjalannya Kita melihat bahwa kita tidak dipersiapkan dari segi dana, kebutuhan, bahkan segala yang kita perlukan Tetapi jika visi itu Tuhan berikan buat kita Maka seharusnya kita belajar untuk melakukan visi Tuhan Banyak orang berkata, bagaimana saya bisa melakukan visi Tuhan Sedangkan Tuhan tidak mempersiapkan dananya untuk saya Belajar untuk melakukan visi Tuhan Dan melakukannya tanpa Anda melihat segala sesuatu yang belum diberikan bagi Anda Itu adalah sebuah iman Kalau Anda percaya kepada Tuhan bahwa setiap orang yang melayani dia Tidak akan tidak diperhitungkan dia Melainkan setiap orang melayani dia Tuhan pasti perhitungkan Saya percaya Katakan saya melihat seorang karyawan di hotel Dia bekerja dengan baik, dia melayani dengan baik Masakan bos di dunia dia ketika melihat orang tersebut bekerja dengan rajin Tidak akan memberikan upah bagi orang tersebut Atau bahkan menaikkan gaji buat orang tersebut Atau memberikan bonus Saya terlalu percaya ada begitu banyak hamba Tuhan saat ini Mungkin Anda yang merasa Saya sudah melakukan segalanya Nantikanlah Bahwa berkat itu Upah itu Tuhan akan berikan bagi Anda Setiap kita yang percaya dan mau menanti dari Tuhan Baginya dia akan menerima Dan setiap orang yang sudah meninggalkan iman dia dan berkata Mana Saya tidak menerima semua itu dari Tuhan Selama bertahun-tahun saya melayani Orang tersebut tidak akan mendapat berkat dari Tuhan Oleh sebab itu Sikap kita sebagai seorang hamba Tuhan Kita lakukan dahulu Tugas pelayanan kita Tanpa kita Memperhitung-hitungkan Apakah kita akan menerima berkat dari Tuhan atau tidak Lakukan saja Apa yang Tuhan taruh di hati Anda Kemudian Selesaikan tugas Anda Dengan baik Setelah itu Percayalah Bahwa Tuhan Allah Pasti akan memberkati Anda Dan Anda akan menerima Berkat daripadanya Ini kesempatan Bagi kita Untuk terus Melayani Dan menuai Jiwa-jiwa Bagi kerajaannya Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati